Mas Iwan, nanti aku aja ngatur jadwalnya sama Louis ya. Tolong ya. Oke, ada satu lagi yang paling penting. Kalau kamu ketemu wartawan dan menjawab semua pertanyaan, usahain jawabannya diplomatis aja. Diplomatis? Yes. Apa tuh? Alam Mbak Kassandra! Satu pertanyaan aja. Mbak, Mbak Kassandra. Mbak Kassandra, apakah benar telah mengugat cerem Mas Marco? Dan terkait ke Hakasu anak, Deren itu nanti akan ikut ke Mbak Kassandra atau ke Mas Marco? Apakah Mbak Kassandra percaya teori bumi datar? Oke, sebentar. Sebentar ya, Mas. Pertanyaannya satu-satunya ya. Saya percaya banget bumi itu datar. Tapi untuk Deren, Hakasunya gimana? Apakah akan ke Mbak Kassandra atau ikut ke Mas Marco? Ya, terus proses perceraian Mbak Kassandra itu udah sampai mana ya? Tapi kan banyak teori yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Oh, itu konspirasi, Mas. Konspirasi dari mana bulat, Mbak? Kita dari kecil belajar geografi dan isinya itu bumi bulat. Apakah Bapak ada bukti-buktinya? Oh, ada. Kalau untuk Deren. Tunggu dulu. Dari SD kita sampai SMA. Belajar globe itu bentuknya bulat. Berarti bumi itu bulat, Mbak. Tidak bisa, dong. Maksudnya, maksudnya. Maksudnya, maksudnya. Gimana sih, Mas? Tidak bisa. Yang benar itu atlas. Atlas itu datar. Jadi bumi itu datar. Ya, bumi itu datar, kan, Mas? Mbak, atlas itu datar, kan? Tolong, Mbak Kassandra. Karena secara penggambaran dari atas, makanya dia bentuknya datar. Kalau atas itu berdasarkan dengan realita, Mas. Berarti realitanya bumi adalah datar. Realitanya globe, bulat, dan tidak bisa. Deren! Apa? Apa, Deren? Percaya kalau bumi juga datar? Kecil belajar geografi dan isinya itu bumi bulat. Apakah Bapak ada bukti-buktinya? Oh, ada. Kalau untuk Deren. Tunggu dulu. Dari SD kita sampai SMA. Belajar globe itu bentuknya bulat. Berarti bumi itu bulat, Mbak. Tidak bisa, dong. Maksudnya, maksudnya. Maksudnya, maksudnya. Gimana sih, Mas? Tidak bisa. Yang benar itu atlas. Atlas itu datar. Jadi, bumi itu datar. Ya.